Halo moms, apa kabar? Semoga moms dan si kecil sehat-sehat saja hingga persalinan tiba ya. Hari ini ada dongeng yang bisa moms dengarkan untuk si kecil lho. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, save, dan share video ini ya moms. Ikuti juga cara tepat memperdengarkan dongeng untuk si kecil. Pertama, moms bisa mendekatkan ponsel dan meningkatkan volume, atau menggunakan headphone yang ditampilkan ke perut. Kedua, moms bisa membacakan sendiri dongeng ini, ikuti teks yang ditampilkan di video ya. Pada suatu hari, hiduplah seorang putri yang amat cantik, namun terlihat sangat murung karena kesepian. Sang putri seringkali berdiri di tepi kastil kerajaan seperti menunggu seseorang. Setiap sang putri menunggu, hewan-hewan dan bunga-bunga ikut sedih melihatnya. Karena wajah sang putri terlihat sangat menanti-nanti ada yang datang dari kejauhan. Saat hari sudah mulai menggelap, putri tak kunjung masuk ke istana. Sang ratu yang khawatir akhirnya pergi menjemput putri di tepi kastil. Putri, sudah malam, ayo masuk dan beristirahat, ucap sang ratu. Aku masih mau di sini ratu. Jawab putri dengan suara lemas. Besok kamu bisa menunggu lagi. Sekarang istirahat dulu ya. Rayu ratu. Sang putri akhirnya menuruti perkataan ratu dan masuk ke dalam kastil besar nan megah. Sembari berjalan, ratu menanyakan penyebab putri yang terus-menerus murung dan seperti menunggu kedatangan seseorang di tepi kastil. Ratu sebenarnya tidak enak harus bertanya di tengah kesedihan sang putri. Namun karena rasa khawatir seorang ibu, ratu tetap menanyakannya. Anakku, sebenarnya apa yang membuat putri terlihat murung dan kesepian? Kenapa juga kamu menunggu di tepi kastil sampai malam? Tanya ratu lembut. Putri tidak langsung menjawab. Ia menimbang-nimbang terlebih dahulu apakah sang ratu boleh tahu atau tidak. Tapi pada akhirnya putri menjelaskannya. Aku sangat kesepian dan sedih, ratu. Sebelumnya aku memiliki teman dari desa sebelah yang selalu bermain di tepi kastil. Aku dan temanku selalu memetik bunga bersama, mencari buah-buahan di hutan, serta memberi makan hewan-hewan. Namun sudah beberapa hari ini temanku tidak datang. Aku ingin bermain lagi dengannya. Namun aku tidak tahu harus kemana. Karena kami biasa bertemu di tepi kastil. Jelas sang putri. Kamu bisa bermain dengan pengawal. Ataupun para orang-orang di kastil ini. Temanmu mungkin sedang sakit putri. Atau ada urusan penting sehingga tidak bisa bermain denganmu. Kamu tidak perlu menunggu di tepi kastil lagi. Nanti jika temanmu mengunjungi kastil, para penjaga akan memberitahumu putri. Bagaimana? Rayu sel ratu. Baiklah ratu. Aku tidak akan menunggu sendirian lagi. Aku akan bermain bersama hewan dan bunga-bunga saja. Jangan sedih lagi anakku. Hibu ratu pada putri. Keesokan harinya, sang putri kembali ke tepi kastil. Tapi bukan untuk menunggu temannya, namun untuk bermain bersama hewan. Ada kelinci, rusa, dan hamster menunggu sang putri. Halo kawan-kawan. Kali ini kalian main sama aku saja ya. Aku akan membantu kalian mencari makan. Ucap sang putri riang. Hewan-hewan pun terlihat sumringah karena putri sudah semangat lagi. Kelinci langsung melompat-lompat. Rusa dan hamster juga mendekatkan diri kepada sang putri untuk dipeluk. Akhirnya, sang putri bermain bersama hewan-hewan dan tidak kesepian lagi. Wah, dongeng yang menarik ya moms. Si kecil pasti suka mendengarkannya. Jangan lewatkan seri podcast dongeng untuk janin selanjutnya ya. Jangan lewatkan seri podcast dongeng Jangan lewatkan seri podcast dongeng Jangan lewatkan seri. Terima kasih. Terima kasih.